Dia gak pernah ngejudge, jadi aku sama sekali gak ada yang aku gak ceritain sama dia. Me as the young naif me juga kayak, ah apa sih aku gak mau denger, ini gak fair lah, dunia kayak gini gak fair kok. Semua tuh ada positif dan negatifnya. Kita di lingkungan buruk pun ada. Pasti ada positifnya gitu ya. Makanya aku mikir kayak kita kasih akal tuh ada alesannya. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, kita kehadiran seorang aktor muda yang berbakat, ya Masya Allah. Brian apa kabar jadi ya, Brian apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Wisnu. Nama panjang Brian tuh Brian? Elmi Domani. Elmi? Domani. Domani? Iya, Elmi tuh nama kakek aku. Oh. Almarhum kakek aku. Kamu tuh pemilik pizza itu gak sih? Gak dong. Amin, pemilik Domino Pizza maksudnya. Gak, gak, gak. Dari tadi Bang Wisnu bercanda cuma aku doa ya gak soalnya. Brian, Masya Allah, makasih pertama. Terima kasih. Sudah hadir disini di podcast The Ipars. The Ipars, ini The Ipars podcast. Harusnya ada Irwan. Kita WhatsApp dia, ternyata Irwan lagi di Bandung. Jadi saya menggantikan Bang Irwan hari ini, hai guys semuanya. Jemputnya cepet banget like tuh barusan. Brian, umur berapa sih? Aku tahun ini 23. Masih muda banget ya. Aku lahir tahun 2000 soalnya. Jadi ikutin tahun aja. Iya, iya 2000 bener. Jadi teman-temannya Masya Allah ya. Jadi Brian ketika sampai disini. Udah gak bisa diceritain. Tadi cerita terus Bang, aku malu. Aku minta mau juga sama Brian karena. Kodurlah tadi telat. Karena ada satu urusan. Telat 10 menit tapi tetap namanya telat-telat. Dan Brian tadi datangnya lebih awal. Kita janjian jam 4. Brian datang jam 4 kurang 10 kayaknya. Apa kurang 15 ya? Kayaknya 10. Kurang 10 ya? Dan tiba-tiba disini kan kalau di kantor ini. Itu tuh ada beberapa kantor disini. Ada 3. Nah tiba-tiba karyawan karyawati. Pada berisik. Apa-apaan? Kenapa kok pada berisik? Pak mau minta foto sama Brian Masya Allah. Aduh Brian makasih banget ya. Sekali lagi makasih. Aku bingung banget itu harus reaksi gimana. Gak tau aku bilang terima kasih aja lah. Brian nih. Brian kita pengen tau dulu dong. Brian ini aslinya itu. Jadi aku papa Jerman. Mama Indonesia Banjermasin. Oh mama Indonesia Banjermasin. Tapi aku lahir di Jerman. Lahir di Jerman? Lahir di Jerman tinggal setahun. Pindah ke Guam. Ada tempat lah. Guam daerah Cina bukan? Enggak. Iya dong. Pasti kayak di Amerika. Eh gua Amerika ya? Iya. Ini tempat militer bis ke Deguam. Selama 2 tahun. Terus pindah ke Jamaica 4 tahun. Oke. Papaku eksekutif chef. Jadi kita pindah-pindah hotel setiap 4 tahun tuh biasanya. Iya. Chef? Chef. Eksekutif chef ya. Brian juga bisa masak? Bisa tapi gak jadi kerjaan. Soalnya capek banget liat papaku kerja. Oh gitu. Kerja sampai 19 jam non stop. Orang libur dia paling sibuk waktunya. Soalnya kan hotel kan ya. Iya betul. Ya dari Jamaica adikku lahir sana 4 tahun. Iya. Terus pindah ke Philippines, Bali, dan sekarang di Jakarta. Oke jadi Brian. Semasa kecil itu keliling-keliling lah ya. Pindah-pindah negara. Betul. Ada yang paling berkesan gak di pindah-pindah negara itu? Atau belum ngeh juga karena masih kecil banget? Paling ya paling berkesan di Bali sama Jamaica aku inget sedikit soalnya papaku orangnya lumayan suka ngedokumen semuanya ya. Jadi kamera dia yang dipakai foto bayi aku masih pakai sampai sekarang. Oh iya? Yes. Video-video dulu yang pakai CD dia selalu buat masih ada sampai sekarang. Oke. Jadi banyak video-video sama foto-foto yang ingetin aku kayak oh iya aku inget ini, oh iya aku inget itu. Jadi Jamaica lumayan berkesan, dan Bali. Dan sekarang pasti Jakarta aku gede disini, aku orang sini jatuhnya. Bali berapa lama? Bali 4 tahun juga. Dari 2007 sampai 2011. 2011 langsung pindah ke sini. Pindah ke sini karena papa pindah kerja juga? Papa tuh biasa setiap 4 tahun langsung pindah. Itu orangnya bosenan. Orangnya bosan kerja. Jadi dia kontrak 4 tahun kelar pindah negara. Tadi sebelum aku punya kerjaan disini, dia hampir mau pindah ke Dubai kalau gak salah. Oh iya? Tapi karena aku kerja punya masa depan secara langsung disini, dia akhirnya udah ngalah. Dia aku disini aja dulu. Oh jadi akhirnya papa ngalah? Papa ngalah. Jadi tetap kerja disini akhirnya? Tetap kerja disini sampai sekarang udah 50-an lebih udah resign. Aku bilang udah papa kerja di rumah. 15 tahun udah kerja dia soalnya. Jadi kayak enjoy your life gak apa-apa. Masya Allah. Tapi kalau misalnya berhenti kerja, orang kok udah terbiasa kerja kan ada beberapa tuh yang kayak di rumah tuh bingung ngapain. Terjadi gak sama apa-apa tuh? Dia gak bisa diem di rumah. Dia di rumah tuh yang bersihin kolam dia maunya. Yang kalau hal-hal kecil yang rusak dia gak mau panggil tukang, dia mau dia yang benerin. Tapi boleh banget sih. Iya dia. Boleh banget gitu kan? Dia kadang-kadang ya gak apa-apa lah, bukan jadi bener malah makin rusak tapi it works. Iya. Tapi dia orang yang gak bisa diem. Dia harus gerak, harus benerin ini, harus benerin itu. Harus bawa mobil ke bengkel tuh dia maunya punya motor juga. Dia maksudnya kayak ada hobinya segala kok. Emang hobinya motor? Hobi dari dulu motor dia. Apa motornya? Tapi sekarang motornya cuma apa, Cleveland, what is it? Benelli. Benelli 250 doang kok. Benelli tuh dari Inggris bukan ya? Itali. Eh Benelli Itali ya? Benelli Itali ya. Itali tapi sekarang udah dibeli sama Cina. So ya. Tapi suaranya bagus banget. Suaranya kayak motor 4 cilinder cakep banget tapi size nya 250. Pas tak buat sini. Bokap tuh suka motor-motor klasik gitu gak sih? Dulu ya. Dulu dia pake Aprilia 2 tak di Spanyol di Pertinggal. Asik banget ya. Iya. Tapi kan disini buat ya. Iya, iya, iya. Disini beda lah. Kalo liat sama dia tuh deker-deker motornya. Dulu masih simpel. Sekarang tuh besetan aspalnya masih ada soalnya. Oh iya? Iya gitu segala ada. So ya gitu lah. Tapi aku sih belum punya motor. Gak dibolehin mama. Gak dibolehin mama. Dengarin doa mama. Mama bilang jangan yaudah. Masya Allah. Itu salah satu hal yang apa ya. Mungkin orang Indonesia kan bukan hanya Indonesia sih banyak ya. Iya. Bagaimana kita memuliakan ibu kita gitu ya. Dan aku denger juga Brian ini orang yang sangat dekat sama keluarga. Dan sangat mendengar papa dan mama. Iya. Soalnya kan pindah-pindah terus emang paling dekatnya yang 4 ini. Mama, papa, adik aku sama aku. Kamu sedekat apa sih Brian sama keluarga tuh? Papa, aku gak tau kalau semua orang seperti ini atau enggak. Tapi papa tuh bener-bener sahabat. Oke. Dia gak pernah ngejudge. Jadi aku sama sekali gak ada yang aku ngeceritain sama dia. Masalah dulu pun masalah pacar segala. Aku ceritain sama dia gitu. Oke. Jadi dia gak ada yang ngerasa kayak. Oh aku papa kamu harus dengerin aku enggak. Oke. Itu membahas. Mama juga seperti itu. Discuss jadinya gitu ya. Discuss. Soalnya kita bener-bener kan. Tadi aku ceritakan aku pindah-pindah terus tuh. Jadi emang paling dekatnya kita berempat itu. Temen sahabat aku tuh adik aku. Oke. Dan aku sama adik aku tuh gak ada kata abang adik. Walaupun aku lebih tua dari dia. Tapi dia pengen aku Brian. Aku pengen dia Megan. Dan kalau aku salah ya aku salah. Aku gak ngerasa kayak. Ah aku abang kamu kamu harus dengerin aku. Enggak. Dari dulu yang diajarin sama papa ya kalau kamu salah kamu salah. Yang kita paling dekat emang disfork keluarga ini. Jadi memang pengaruh pindah-pindah negara ini sehingga mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan dengan temen-temen baru. Akhirnya paling dekat sama keluarga malu sendiri jadinya. Dan juga masalahnya kan tinggal di hotel pas itu. Oh iya ya. Dan di hotel itu kan. Sama siapa ya? Iya. Ada temennya empat hari pindah. Mereka cuma datang-datang berliburan doang. Empat hari pindah. Temen-temen yang datang juga. Iya iya iya. Jadi secara langsung dulu. Aku tuh emang gampang banget buat temen. Tapi ya buat tahannya soalnya biasanya seminggu udah pada hilang semua. Jadi kayak susah gitu. Ya karena pindah kan. Ya karena pindah. Karena mereka datang ke sana kan buat liburan. Bukan buat tinggal kan mereka. Betul-betul. Nah kalau adik sendiri beda berapa tahun? Dua. Beda dua tahun. Sedekat apa sih sama adik tuh sedekat apa? Maksudnya tadi kan aku intinya aku berapa kali sama Megan. Soalnya aku gak ngebayangin hidup aku tanpa dia gitu. Ya soalnya emang bener pertama ya mungkin juga karena dia perempuan jadi ada perspektif tentang sudut pandang yang sangat berbeda. Dan dia orangnya sangat intelligent, sangat independent gitu. Jadi a strong woman feature lah. Jadi temen diskusi, temen bahas apalagi dia di dunia sama juga, acting juga. Jadi kalau contohnya aku kurang disini mainnya dia pasti kasih tau. Gak ada no hard feelings ya. No hard feelings aku juga sama kayak gitu. Tapi fun fact aku sama dia belum pernah ada project bareng. Oke. Menarik sih. Belum pernah ada, aku berapa tahun di dunia ini, dunia acting let's say 8 tahun, belum pernah bareng sama dia. Belum ada yang jodoh. Kecuali ada voice over film namanya si Juki. Belum keluar. Oh Juki. Ya belum keluar. Itu cuma voice over sama dia. Tapi kalau main face to face kayak gini belum pernah. Juki itu animasi bukan kan? Animasi. Iya kan? Isi dubbing suara. Oh kalian sebagai adik kakak juga? Enggak, musuh malah. Oh malah musuh? Iya. Itu gimana sih pengalaman ketika dubbing? Itu pertama kali juga kan? Itu pertama kali, jadi bedanya voice over let's say it ya. Kalau dubbing, kan dubbing itu ngisi ada gambar, kita ikutin gambar. Kalau ini kita suara dulu, gambarnya ikutin mulut kita. Oh gitu ya? Iya jadi kita gak ikutin gambarnya. Oke, bentar. Dubbing itu berarti gambarnya udah ada dulu, kita ikutin. Kita ikutin. Seperti kayak di luar-luar tuh kan biasa kayak gitu kan? Enggak, kalau di luar juga voice over. Oh voice over jadinya. Dubbing itu kayak contoh kalau kita lagi syuting, syuting film nih. Terus tiba-tiba ada yang gak kedengeran. Tapi kita kan udah ngomong nih. Oke. Kita harus ikutin bibir kita. Itu dubbing. Oh itu dubbing, oke. Kayak film-film jaman dulu lah Pak. Iya. Film War Cop dulu kan kedengeran tuh suaranya agak dubbing. Kalau ini voice over. Jadi ada directornya juga. Jadi kita dikumpulin. Kita ada baca skrip. Iya, kita ada readingnya. Kita cuma tunjukin, oke karakter kamu bentukannya kayak gini. Tapi kita belum lihat the whole scene. Iya. Jadi kita dikumpulin, aku inget banget tuh sama Pak D, Megan, Bang Regen, Bang Jaigel. Dikumpulin suatu ruangan sound studio gede gitu. Semua punya mic. Terus director itu kayak konduktor gitu. Bang David kalau gak salah namanya. Oke mulai. And action. Kita main pake mic. Tutup mata, berimajinasi. Triak-triak, nyawet-nyawetan. Oh iya? Tapi pake imajinasi gitu. Oh gitu? It's so fun. Seru banget. Jadi kayak limitasinya tuh imajinasi kita sendiri. Jadi aku gak sabar banget. Tayang gak tau kapan tayangnya. Gak tau jadi tayang itu. Itu shooting, itu take-nya dari 2020. Oh 2020. Iya kalau gak salah dan belum ada kabar-kabar sampai sekarang. Mungkin lagi nunggu slot. Iya, iya, iya. Mungkin lagi nunggu slot. Menarik ya. Maksudnya kalau misalnya kita bilang dunia voice over tadi ya. Iya. Sebenarnya aku juga ada. Berarti aku voice over berarti. Jadi. Aku ada animasi bareng temen. Itu. Namanya record series. Oke. Tapi tayangnya cuma di Youtube sih memang. Sekarang udah muncul di pernah di. RTV pernah. Sekarang mau masuk MNC TV. Eh Global TV sekarang. Nah kita kayak gitu juga. Dan itu peran yang cukup. Maksudnya cukup menantang gitu. Karena kadang-kadang. Kan ada directornya. Iya. Ketika kita ngomong. Nggak kayak gitu. Penekanannya agak ini deh gitu. Itu bisa lama tuh kadang-kadang tuh. Dan dia directornya juga gitu. Kalau contohnya kurang. Emosinya kurang. Dia bakal. Ulangi lagi. Emosinya tambahin. Tapi dia bisik-bisik ngomongnya. Tambahin. Belang lagi. Tambahin lagi. Kayak gitu. Kayak conductor. Kalau aku sama dia pengalaman kayak gitu ya. Nggak tau kalau yang lain. Tapi kalau dia tuh what's like that. Berberan-beran. Ya tambahin. Tambahin. Kayak conductor banget lah. Seru banget. Oke. Brian. Brian berarti kan itu sekilas. Tentang si Juki ya. Si Juki. Si Juki. Nanti insya Allah. Kita belum tau ya tanya-tanya kapan ya. Insya Allah. Nggak tau hasilnya gimana pun. Kalau cringy atau nggak. Maaf ya. Apa. Yang penting kan mencoba yang terbaik ya. Insya Allah. Nah. Brian berarti kan tinggal pindah-pindah. Sampai akhirnya. Oke. Sekolah. Iya. Kalau soal sekolah gimana? Karena pindah-pindah kan lumayan tuh. Iya. Total aku sekolah kalau nggak salah ada sebelas. Sebelas atau? Sebelas itu gimana nih? Sekolah. Pindah ke sekolah. TK, SD, SMP. Playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Kayak contohnya aja SMP aku satu tempat. Tapi yang lumayan pindah-pindah tuh pas SD tuh. Saya kan 6 tahun. 6 tahun tuh sempat pas masuk pertama kali ya di Jamaica. Terus habis itu di Philippines. Terus habis itu Philippines pindah lagi. Terus habis itu Jakarta sekali. Terus habis itu Bali. Terus Jakarta lagi. Jadi banyak lah. Intinya pada akhirnya aku SMA homeschooling. Oke, SMA memilih untuk homeschooling. Karena kerjaan kan. Satu karena kerjaan, ada hal yang lain nggak? Memilih homeschooling. Karena pas pindah. Pas itu sekolahku lumayan keras. Jadi agak susah untuk. Absen ya? Bukan absen. Aku tetep masuk sekolah. Tetep ini. Tapi karena-karena perizinannya agak tidak merasa didukung. Padahal aku bawa nama sekolah juga nih. Aku lakuin juga. Pas itu masih jaman-jaman boy band juga. Ini kayak it's good for the school juga loh. Aku bukannya kayak syuting yang ngejelas-jelasin. Aku juga pilih-pilih. Jadi harusnya nama baik juga buat sekolah. Tapi didukungnya aku nggak terlalu didukung. Jadi pada akhirnya kita pilih. Enggak. Kayaknya lebih baik kita homeschooling deh. Boy band. Boy band? Dulu aku. Jadi aku mulai karirku pertama kali 2011. Itu boy band. Super 7 namanya. Itu jenak kecil. Oke. Itu umur berapa tadi? 11 tahun. 11 tahun? Iya. Emang suka nyanyi? Emang nyemplungnya disana nggak tau kenapa? Oh gitu? Emang tiba-tiba muncul disana tuh gara-gara emang di Bali aku suka manggung. Di Jamaica aku suka manggung-manggung di panggung hotel. Oh. Walau dulu papa aku selalu bilang kalau aku ngilang tuh cari berain di panggung hotel. Antara joget-joget, antara nyanyi-nyanyi tuh aku disana gitu. Dan emang pas itu pas Bali mamah lah. Ibu-ibu suka anaknya ikutin fashion show, fashion show. Anak-anak bocah jalan-jalan gitu. Terus akhirnya di pas itu jaman pas di Bali yang buat aku akhirnya ke Jakarta. Itu ada guest star-nya Angel Idola Cilik 2010 sama Miss Indonesia 2010. Ya aku anak kecil cuma lihat cewek cantik hari kayak langsung ke belakang gitu. Terus kenalan sama manajernya terus manajernya bilang kalau kamu ke Jakarta kabarin aku. Ke Jakarta belum syuting, casting-casting-casting. Dulu aja tuh aku pernah main ke lokasi syutingnya Putri yang ditukar. Oh iya. Pas jam-jamannya lagi naik-naiknya tuh. Kenapa kesitu? Karena manajernya itu manajernya salah satu pemainnya. Oh oke. Dan pengen dikenalin lah. Akhirnya aku dapet iklan. Dari iklan itu dikenalin ke satu orang yang bawa aku ke boy band gitu. Dan dari boy band itu mulailah karirnya pelan-pelan. Berapa lama di boy band dunia musik? Tiga tahun. Tiga tahun? Tiga empat tahun lah. Aku keluar duluan. Karena? Yalah masalah boy band lah. Oke. Susah. Apa namanya kita bertujuh. Waktu dan lain-lain ya kali ya. Bukan. Menyatukan semua visi-misinya otaknya. Oh. Soalnya udah tujuh orang. Dan plus kita lagi anak kecil semua. Jadi plus otak orang tuanya juga. Empat belas orang. Plus manajemen. Jadi aku sama mama bilang ini too much sih. Nggak bakal. Lebih baiknya kontrak selesai kita cabut. Kontraknya emang tiga tahun tapi? Tiga tahun. Emang kontrak tiga tahun? Tiga tahun kita mundur mereka masih lanjut beberapa. Setelah keluar dari situ masuk iklan? Sinetron. Oh sinetron langsung. Sinetron pertama apa judulnya? Yang benar-benar ini dulu MD. Bersama Meraih Mimpi. Bersama Meraih Mimpi oke. Tahun berapa itu? 2014 kalau nggak salah. Oke 2014. Ya itu sama boy band. Oh sama boy band. Oh oke oke. Tapi yang benar-benar sendiri tuh yang Buzz Standstill bukan cowok biasa. Itu sama Cinemark tuh. Oh udah di RCTI. Aku jadi. Nggak masih RCTI. Masih RCTI oke. Itu aku jadi antagonis dulu. Oh gitu. Harry Potter Harry Potteran Indonesia. Oh oke. Gimana pengalaman pertama? Gimana? Itu Harry Potter Harry Potteran Indonesia sangat. Sesuatu yang saya tidak bakal lupakan. Green screen naik ke sapu terbang. Ya itu Indonesia nggak. Dikejar-kejar ular raksasa. Sempat ada tayangan sekali. Kan kemarin sempat Vira juga tuh yang acting tiba-tiba green screen. Aku sebelum itu udah pernah. Kamu bayar. Yang mana ya? Ada. Lupa dimasuki. Masih green screen gitu. Oh masih green screen gitu. Aku juga pernah kayak gitu. Jadi bayangin aja kalau itu masih oke lah. Orang masih berdiri doang. Kan kalau kita syuting sapu terbang. Itu kita taruh steger. Sapu terbang gini. Orang maaf sih kayak orang gini-gini sendiri kan. Sama kipas. Bayangin pas lagi tayang. Editingnya ada. Tiba-tiba cut. Ada 30 detik sampai semenit. Aku gini-gini doang. Terus ada tulisan ular raksasa. Mudah-mudahan gak bisa ketemu ya di Youtube. Mudah-mudahan gak ada. Itu benar-benar tayang. Namanya kejar tayang. Serius? Bang Bistu pasti tau lah. Kejar tayang. Jadi editornya tiba-tiba. Keskip kali ya. Keskip kali ya. Terus akhirnya ya. Gitu lah. Itu gimana? Respon penonton. Aku sih soalnya gak terlalu serius. Aku ketawain aja ya. Tapi setadaranya lagi kesel banget lah pas itu. Iya lah. Iya lah. Dan itu banyak lah. Diseling-seling segala. Berenang sama buaya. Buaya beneran? Buaya beneran. Hah? Jadi cerita ini ada. Aku jadi ingat semuanya lagi. Ada. Intinya dari satu ceritanya. Ada batu hitam. Ini batu hitam. Batu of super power. Terus serpihan batu hitamnya ada satu di atas kepala buaya. Aku kira split screen kan? Oke. Emang ada close up-close upnya. Tapi butuh satu shot master dimana buaya depan muka aku. Ini di kali ciliwung berenang-berenang. Tapi syukur kali ciliwung atas ya. Tetap aja sih ada. Iya. Ada popok lewat. Ini buaya kecil depan aku. Cuma dilakban doang mulutnya. Kita harus ngambil. Tapi gak sampai ngambil. Kita harus ngambil. Tetap aja. Berenang-berenang buaya. Ya gitu lah. Pengalaman lah. Gak pake itu ya. Apa? Peran pengganti? Enggak ya. Enggak. Kayaknya kalo jaman-jaman senetron dulu. Kalo kita awal-awal jarang pake peran pengganti deh. Kecuali bener-bener kayak hal yang kita gak bisa lakuin. Kayak mungkin jaman-jaman aku anak jalanan. Ada standing-standing. Gini segala kan. Oh iya itu butuh skill ya. Skill. Kalo asal di sling-sling berapa jam ya. Kayak siapapun bisa lakuin. Sebenernya haruslah ada latihannya. Oke. Sekarang sejak aku main film aku tau. Tapi pas awal-awal sinetron ya. Eh cepet jadilah. Oke. Akhirnya Brian setelah waktu awal-awal syuting itu. Mulai bener-bener orang ngeh akan Brian tuh. Waktu sinetron apa? Mungkin awalnya banget tuh pas sinetron Anak Jalanan. Anak Jalanan ya? Itu kan Anak Jalanan. Iya betul-betul. Rating secara gila. SCTV kan? Itu RTI Anak Jalanan. Bukan SCTV? SCTV pindah ke Anak Langit. Oh Anak Langit. Tapi pas masih Stephen Williams sama Willona tuh. Oke. RCT itu Ratingnya tinggi banget tuh. Itu awal-awalnya. Aku karakter masuk di episode berapa. Awalnya tuh Megan malah yang masuk sana. Oh Megan pertama. Ya terus Megan pindah sinetron terus akhirnya baru aku masuk. Makanya lucu. Aku sama Megan gak pernah satu jawab. Gak tau kenapa. Terus akhirnya aku main ada peran namanya Adam. Disana mulai banyak dikenal orang. Dan dari sana ada yang bener-bener ngebantu banget naik tuh. Siapa takut jatuh cinta. Siapa takut jatuh cinta? Iya itu aku, Feral, Aliando, Willona. Oh iya. ACTI juga ya? Itu udah SCTV. Itu SCTV? Itu udah SCTV. Tapi Cinemark juga? Cinemark. Oh iya. Aku sinetron paling panjang sama Cinemark. Sama Cinemark ya? Iya. Oke. Kalau yang anak jalanan tadi? Anak jalanan ya? Itu Cinemark juga? Cinemark. Oh Cinemark juga? Berapa episode? Aku anak jalanan cuma 50 paling. Anak langit juga 50-an. Tapi yang lama banget tuh yang siapa takut jatuh cinta tuh sampai 300. Oh. Berapa season? Gak ada season. Gak ada ya? Oh selesain aja? Abang masih jaman-jaman weekly. Enggak. Udah stripping juga. Enggak kita cuma 300 and stop. Udah. 300 stop ya? Sekarang kayak jarang ada season-seasonan deh sinetron. Karena orang kayaknya. Iya. Kalau dulu season tuh banyak faktor sih sebenarnya. Cinta Fitr juga season sampai season berapa kan dulu? 7 sampai season 7. Itu karena ya banyak faktor sih maksudnya. Karena mengistirahatkan. Iya lah pasti capek lah. Pemain-pemainnya. Terus kedua. Seperti menggantung penonton. Untuk. Hypenya naik lagi. Iya. Untuk hype-nya naik lagi. Terus promo segala macam gitu. Ya tapi cukup berhasil. Ketika season 2, season 3 gitu. Tapi waktu udah akhir-akhir ending season sih udah. Ya sama kalau sekarang kayaknya gak ada season. Soalnya sinetron kan buatnya baik banget kan sekarang. Pas zaman itu. Kalau sekarang kayaknya agak berkurang. Tapi pas zaman itu kan sinetron baik-baik. Banyak banget. Setiap 2 minggu atau 6 minggu ada dari TV lainnya segala muncul. Jadi ditahan terus harus berapa ratus-ratus episode kan kebanyakan. Kayak ini tukang bubur naik haji kan gak ada season-seasonan kan. Gak ada kayaknya ya. Iya tukang bubur naik haji gak ada kan. Cuma sampai 2 ribu. Sampai 2 ribu. Habis itu udah bener-bener naik haji ya kalau gak salah ya. Kalau gak salah memang semua krunya sampai naik haji. Sampai naik haji. Beneran. Iya. Itu bubur jadi bubur lagi udah jadi kuah. Jadi kuah. Kalau disuruh pilih misal nyanyi atau acting pilih mana? Wah itu susah sih. Susah? Sekarang ya jalannya kayaknya masih di acting ya. Di film kan sekarang. Film pertama apa? Film pertama ada namanya Revan dan Raina. Tentang? High School Story lah SMA SMA. Tapi yang bener-bener buat aku akhirnya jatuh cinta banget sama film itu Bumi Manusia. Bumi Manusia Mas Anung ya? Om Hanung. Oke. Itu pertama kali kuah gini shooting. Reading 2 bulan. Iya. Shooting set yang gede banget. Serius lah. Wah itu dek tekannya minta ampun tuh. Takut salah. Hari pertama aku ingat banget tuh tiba-tiba disuruh adegan apa aku lupa. Aku sama Iqbal lah. Iqbal akan jadi minkanya. Itu aku cuma ingat pas Om Hanung teriak. Kamera. Duk-duk-duk-duk. Rolling. Duk-duk-duk. Aksion. Itu kalau ada dialogue tuh dialogue udah keluar semua itu. Aku gak ingat apa-apa. Aku disuruh ngomong sesuatu. Aku cuma cengak. Soalnya semuanya gerak. Ada kuda lewat. Iya. Set itu. Syukur kameranya jauh banget. Jadi aku gak kelihatan bego-begonya banget. Gak kelihatan. Cuma Iqbal juga bingung kayak. Ini kok orang gak ngomong apa-apa. Tapi ya itu dek-dekan banget. Tapi habis itu ya. Ngalir lah ya. Akhirnya. Enjoy di dek-dekan itu akhirnya. Nah akhirnya ada beberapa kali kena semprot dikit. Sama? Apalah. Kita mah jaman sinetron udah kena semprot mau udah normal. Mas Anung. Iya lah. Sama gue juga. Bang Wisu gimana pas itu? Mas Anung. Ini film. Film-film juga. Jadi pertama film. Terus film kedua nih. Ingat banget nih. Namanya judulnya Lentera Merah. Judul. Sama Laudia Sintiabella. Sama Dimas Beck. Terus. Ada satu adegan. Lagi. Kita lagi kumpul semua tuh. Memang. Ceritanya cukup serius sih. Kayak Om Anung tuh hampir semua tuh serius. Serius. Tapi dia ke komedi kan juga ada. Kayak yang Ringo segala macem. Itu juga bagus sih garapnya. Nah waktu itu cukup serius. Dan ceritanya kan horror. Kita hafal semua kalau skrip. Cuma karena angkatannya mungkin semua hampir sama semua. Jadi kita tuh bercanda-bercanda kan. Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebe. Abis itu Mas Anung. Ya rolling. Action gitu. Adegannya pas aku yang ngomong nih. Pas aku yang ngomong. Lancar semuanya. Cut cut. Terus. Eh lo ngerti dialognya gak? Takut salah kan? Langsung nembak teman. Ngerti gak lo? Gitu. Langsung teman. Ngerti ngerti ngerti. Apa? Apa? Maksudnya apa? Emang dialognya ngapain sih? Ngomong apa? udah lupa udah lama kan dialog tentang sejarah lah kalau Mas Anung kan dia gitu Mas Anung itu ketika kita mau dialog sesuatu kita tuh harus paham kalau bisa paham akan sejarah itu gitu loh, nah kita waktu itu cuman ya aku sih sebenarnya hanya baca aja jadinya gitu kan, tanpa mengeksplor sejarahnya dulu seperti apa, karena pasti ada apa ya, mimik yang berbeda ketika kita paham sejarahnya gitu kan, nah Mas Anung waktu itu inget banget, itu tong sampah ditendang sama dia ditendang sama dia ya ini mau mau ya pasti akan stress banget kan pastinya, tapi aku nakapnya gini Brian, karena film horror, gak tau kenapa waktu itu kaget gitu kan, langsung situasi dan suasana jadi horror beneran, emang emang Om Anu tuh kadang-kadang hanya setauku dia bisa kayak buat orang merasa the real moment, jadi kayak pas masuk ke saya tuh bener-bener ngerasa kayak dek-dekannya berasa ini ya berasa, dia bakal ngakuin apa aja supaya dapet adegannya iya betul dan ya, just respect dan ini namanya Om Anu berapa-apa kalau aku, bukan karena itu karena? karena dialog atau apa? bukan karena teknis kalau aku kalau dialog lumayan agak diketahkan ini kan ceritanya ada berapa hampir 80% 70% Belanda kan bahasa Belanda aku kan orang Jerman ya orang Jerman pun gak bisa terbata-bata masih Jerman ini tiba-tiba ada tambahin improv Om Anu ngomong seperti ini oke kamu ngomong ini 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 ada kali separagraf lah dia jelasin bahasa Indonesia oke sip tapi bahasa Belanda ya ha? maaf Om ha? gimana aku langsung liatin coach Belandanya ini gimana nih? aku gak bisa gak langsung bilang om aku gak bisa bahasa Belanda gak berani ngomong lah aku sama gak berani ngomong aku kayak sip sip dikasih waktu cuma 10 menit doang nih 10 menit dan shot itu bener-bener dari steady cam pindah ke track oh 1 shot 1 shot pindah ke Jimmy Jeep itu kalau salah mampus aku udah kayak burung Beyo aja ikutin coach Belandanya oke ngomong gini siap bisa dikurangin dikit gak oke bisa lanjut jalan aman tapi karena saking fokus sama dialognya sama dialog ini kan steady cam jadi harus kerja bareng sama ini ngulungan-ngulung terus sama kameranya terus langsung dia dateng sih kamu liat kan kameranya gimana? kamu liat kan? ini kalau dateng sini kamu baru keluar iya om aku dialognya yang buat pusing mas Anung tapi dia orangnya kalau emang apa habis itu dia ketau-ketau kayak ada satu moment dimana aku marah terus aku salah dia langsung kayak udah santai aja jadi kayak emang dia tahu the moment kapan untuk buat tegang sama kapan enggak dan dan salah satu jujur nih salah satu yang membuat aku juga akhirnya merubah mindset aku itu mas Anung juga jadi waktu akhir selesai itu kita kan bahasanya kan wah ini kayak salah gue deh ini kan itu kita waktu aku pulang itu dipanggil sama mas Anung no sini deh lo akhirnya kita ngobrol bener-bener ngobrol bener-bener ngobrol kayak sharing satu sama lain gitu akhirnya aku sampe wah ini keren sih mas Anung ini dia maksudnya itu bukan marah jadi memang ingin memberikan edukasi tapi dengan caranya dia gitu loh akhirnya pulangnya syuting tough love gitu lah iya tapi maksudnya kan orang sutradara kan beda-beda memberikan edukasi ya memberikan pembelajaran itu beda-beda nah mas Anung caranya kalau menurut aku memang seperti itu ada bahkan gak tahu benar apa enggak ada satu cerita bagaimana dia ingin memberikan apa namanya ya aktor ini untuk bisa ngerasain itu baru takut maksudnya itu ada satu adegan lah itu sampe mas Anung bener-bener nakutin dia waktu dia takut beneran itu baru takut maksudnya baru dikasih tau tapi masya Allah sih mas Anung sih keren banget sih suka sih dengan apa yang dia bawa ke kita banyak ilmu sih dari mas Anung dari semua sutradara juga ada cara yang masing-masing semua betul-betul dari beberapa sutradara kayak itu ya mereka marah-marah tapi ada solusinya gitu oh iya kalau dulu aku jaman-jaman stripping dulu ya semuanya kadang-kadang marah-marah doang solusi kadang-kadang gak ada tapi ya ini so far ya aku lihat sekarang apalagi generasi sekarang semua apalagi kan teman-teman aku udah pada mulai ngedirect tuh yang segera aku udah mulai kelihatan generasi siapa? kayak Umayi Umayi Shahab oh ngedirect sekarang? ada film yang dia yang direct? dia yang direct jadi film sekarang yang bakal kata yang mungkin pertengahan tahun tuh ketika berhenti disini itu dia yang direct sebelumnya kan dia direct ini yang filmin sama Prilly kok kira kau rumah? gak tau ada tentang bipolar oh itu bagus banget filmnya bagus banget filmnya emang dia ambil sinematografi? dia ngambil emang dulu dia pernah ngedirect film pun tapi ya film-film youtube tapi sekarang udah serius tapi PH sendiri sekarang dia sama Prilly satu PH namanya sinem aku oh akhirnya mereka bareng disitu akhirnya mereka bareng oh nah oke kalau misalnya disuruh disuruh pilih sinematon atau film milih apa? buat sekarang film film ya karena ngerasain bedanya gitu atau soalnya itu lah mungkin karena kebiasaan kayak papas gampang bosen aku main karakter yang mungkin sampai 300 episode kan lumayan ngerasa tuh ya bosen ya ngerasa suntuknya lah gak bosen tapi lebih kayak kita kan temu setiap hari nih bisa kerja 15-16 jam besokannya sama lagi ceritanya gitu-gitu muter-muter aku masih muda aku pengen coba memperluas pelajaran aku lah explore lah ya kayak aku sok-sok aktor atau apa maksudnya juga pengen tau oke limit aku sampai mana dan aku bisa nyamannya dimana dan karena film series segala yang kerjaan itu sebulan dua bulan yang habis itu bisa istirah dulu kalau mau atau bisa tiba-tiba apa cari project lain ya gitu lah ya pilihan sih sebenarnya tapi berarti kalau brand ini karakter tipenya memang bukan kan ada teman-teman karakter beda-beda kalau aku dulu tuh tipenya main setnya kerja 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 bahasanya itu tabungan banyak maksudnya kayak gitu ya kalau brand tipe yang lebih menekankan kenyamanan berarti ya enggak tetap aja kita semua tuh emang membutuhkan tabungan ya iya pasti tapi aku coba belajar dengan cukup lah tabungan sekarang ini ya emang kalau rezeki kan enggak bakal kemana kan iya iya rezeki sudah diatur iya sudah diatur jadi aku dengan umurku sekarang aku udah ngerasa bersyukur banget dengan apa yang aku punya oke dan dimana aku ada kebebasan sedikit untuk bukan tentang duit doang emang tetap ada duitnya juga tapi maksudnya kayak enggak tentang duit 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 soalnya takut kalau kayak gitu ntar mindsetnya ya jadinya ntar takutnya aku jadi benci sama kerjaannya jadi enggak enjoy jadi ya aku ngejar yang banyak duit tapi pas shootingnya ternyata kayak dan ya insya Allah aku pengen sih ngelakuin sampai tua tapi ya kita lihat nanti aja lagi mana ya karena memang Brian menikmati semua ini ya iya it's a hate and love relationship aku sih bilangnya gitu ya kadang-kadang suka kadang-kadang enggak tapi dengan film sama series ya suka atau enggaknya kan dua bulan doang nih kalau emang proyeknya capek banget nih kan aku tau oke ini cuma dua bulan habis itu bisa istirahat kayak gitu tapi kalau jaman-jaman stripping kan kalau contoh dapet proyek gak enak atau maaf nih kata kasarnya lawan mainnya gak enak atau tim yang gak enak itu kadang-kadang sampai 300 episode atau 200 episode atau 100 episode atau sampai 1000 episode kan kita harus ketemu terus nih dan aku tuh gak bisa gak bisa dipaksa seperti itu oh gitu soalnya aku bisa nahan orangnya tapi lama-kelamaan bakal kelihatan muka aku gak suka gitu dan daripada itu aku lebih buat sekarang ngambil proyek yang sebulan dua bulan sebulan dua bulan oke Brian oke itu soal itu ya nah kalau Brian ini sebenarnya waktu yang film sama ya Oki sama Rio apa Brian? Merindu Cahaya di Amstel apa? Merindu Cahaya di Amstel Merindu Cahaya itu itu Brian kan perannya itu seorang mu'alaf ya? iya iya bener kan mu'alaf ya? iya ini udah lama sih film ini jadi kalau kalian belum nonton salah sendiri jadi pada akhirnya ceritanya mu'alaf akhirnya mu'alaf tapi aslinya Brian memang mu'alaf enggak enggak aslinya emang udah Islam dari dulu dari lahir memang udah Islam iya tapi ya karena mungkin gak dikelilingin tempat yang Islam yang Jameika Guam Filipina jadi gak terlalu apa namanya kata terlalu diikutin lah Islam KTP lah contohnya oke tapi yang masih muda pas itu pas Merindu Cahaya dan Amstel juga awalnya kayak oke proyek doang tapi akhirnya belajar banyak lah disana oke belajar Islam makin banyak di film itu kah? atau sebelumnya memang sudah aduh ini sempet aku ngomong sama Mbak Oki juga jadi ternyata emang pelajaran tentang tentang Islam udah banyak aja sebelumnya sebelum proyek itu juga udah banyak tapi aku gak pernah nyadar aja oke oke kayak contoh gimana ya pas syuting Merindu Cahaya The Amstel ada satu ustad gitu ustad Turki disana bisa bilang aku masih nakal lah masih sholatnya juga masih berantakan ini segala masih ini segala nih ustad suka banget sama aku gak tau kenapa aku kayak oke dikasih peci lah dikasih dikasih sajadah aku kayak oke aku gak pernah pake juga kayak gitu kata kasarnya terus akhirnya lewat dia kan jatuhnya kayak oke ada orang yang suka sama kamu pelajarinnya dikasih Al-Quran juga pas itu tapi pas itu kan aku gak nyadar aja ini secara tidak langsung kayak aku liatnya Allah tuh kayak ngasih oh ini kamu belajar ini sesainnya gitu ya sesain tapi karena disaat itu aku gak terlalu fokus gak terlalu peduli lewat aja sebelum itu juga iya sebelum itu juga aku suka nge-gym gym aku juga coachku sangat islam juga orangnya oke iya aku nanya-nanya tapi gak pernah mikir kayak oh ini aku lagi belajar banyak tapi baru mulai nyadar tuh setelah proyeknya oh jadi ternyata proyek film ini ya setelah proyek film oh ternyata ini masuk gini kayak sampai sekarang patchingnya masih ada aku pake sampai sekarang kayak slowly ada pelajarannya dikasih nih tapi kan pilihan kita untuk ngambil atau enggak ya 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 kan dikasih jalannya selalu ada apa selalu bilang hikmah hikmahnya ada tapi kalau matanya ketutup ya gak bakal keliatan hidayah hidayahnya tapi hidayahnya tuh gak harus kayak something bad happen gitu enggak can be slowly dan aku bersyukurnya iya something bad itu ada satu jadi di town maksudnya jangan sampe ada sesuatu yang buruk baru kita sadar gitu loh saya tidak langsung iya alhamdulillah sih enggak tapi pas itu aku ngerasa kayak waduh ini tahun aku nih aku ada film Rido Cahaya The Armstead ada film Miracle in Cell No. 7 film Virgo ini bakal jadi tahun aku nih gaya banget udah di atas angin banget tiba-tiba apa yang terjadi apa pandemi oh pandemi udah syuting semua ya udah syuting tinggal tayang tinggal tayangnya udah udah siap banget udah sombong lah udah di atas angin wah ini tahun aku nih tahun aku nih saat pandemi 6 bulan gak ngapa-ngapain bener-bener gak ngapa-ngapain awal pandemi kita kan semua sama sekali gak tau ngapain 6 bulan bener-bener kosong aku mirah kayak dang kayak kenapa sekarang kayak kesel gitu padahal udah 3 film udah 3 film tinggal tayang doang nih udah berapa tahun kerja terus akhirnya aku nyadar kayak mungkin aku belum siap oke mungkin karena belum siap makanya akhirnya dikasih kayak gitu mungkin ada sesuatu yang aku harus benerin gitu dan aku kan emang gak minum gak suka makan babi ini segala terus pas lagi pandemi itu kayak aku baru belajar kayak apa sih susahnya untuk sholat 5 menit lah dalam sehari ya 5 kali sholat 25 menit dalam 24 jam jujur susah sih awalnya susah apalagi subuh iya iya subuh ya awalnya belajar dengan apa maghrib ini segala terus slowly slowly terus baru nyadar oh ternyata aku dikasih tasbih ini karena ini dikasih ketemu coach ini karena ini dikasih syuting merindu cahaya mungkin karena ini kayak gitu jadi mulainya adalah kayak oh maybe this is the reason why gitu tapi bagus loh maksudnya Brian sampai bisa berpikir seperti itu itu hikmah sebenarnya para ustad ya kalau misalnya kasih tau ke kita tuh kita tuh harus bisa melihat sign itu tanda-tanda itu bahwa Allah tuh sayang sama kita bahkan sampai hal kalau misal menurut Brian kayak pandemi terjadi padahal udah 3 film yang menurut Brian nih bener-bener di atas angin banget nih gue gitu kan pandemi terjadi tiba-tiba 6 bulan gak mau ngapain ditayang di bioskop juga enggak gitu kan kalau ditayang juga mati gak orang kan nonton gitu loh nah ketika Brian berpikir oh mungkin ini belum saatnya itu sebenarnya hikmah Brian tapi butuh waktu banget sih butuh waktu ya aku jujur dulu ada momentnya dimana aku marah-marah dulu kayak stress sendiri iyalah oke oke aku masih bilang ayah i'm still young masih muda pengen kayak pengen ini pengen naik pengen next level butuh berapa bulan dulu untuk akhirnya menerima itu siapa yang bisa akhirnya seperti menyadarkan gitu gak tau tiba-tiba kayak sendiri aja enggak maksudnya mamakah yang bilang Brian ini enggak juga papa emang orangnya juga orangnya sangat kayak yaudahlah mau diapain tapi kadang-kadang me as the young naif me juga kayak nah apa sih aku gak mau denger ini gak fair lah dunia kayak gini gak fair kok baru sekarang nih kayak gini padahal awalnya ada marah-marah tapi akhirnya ya menyadar kayak buat apa juga marah-marah udah terjadi kenapa bisa berpikir seperti itu gak tau gak tau tiba-tiba sesuatu berubah klik yaudah terus akhirnya ya ada satu momen ya dimana aku coba masih itu masih maksa masih coba untuk soal ibadah gitu ya terus ada momen ya dimana rasa legah aja nangis ya oke nangis ya itu karena aku ngerasa itu masih belajar untuk sambil dibaca keluar ya masih keluarin suara ya keluarin suara oke terus aku kayak kayak ngerasa kayak ada kakekku yang udah meninggal aja di belakang oke ya aneh sih kakek dari mama dari mama ya nama tengah aku oke oke itu soalnya aku pakai sarungnya dia aku inget banget tuh oh masya Allah masih ada masih ada warna putih oh masya Allah dan ya itu habis itu yaudah lah daripada aku kesel sendiri gak ada fungsinya aku coba fokus ke hal yang lain aja oke momen itu kamu pernah momen apa yang paling ini sama kakek maksudnya deket kah atau memang ada satu momen yang aku gak deket sama kakekku sama sekali gak deket aku pas kakekku meninggal aja aku masih umur 7 tahun jadi dan berarti lagi di luar negeri di luar negeri dia masih di Bali jadi ketemu dia juga tapi aku selalu inget kalau masalah tentang agama Islam segala dia emang sangat muli maksudnya kayak sangat menekan-menekan gak menekan-menekan sangat memeluk jadi gak pernah ini aja pap mam aku nikah sama bule oke tapi tetep ngajarin dengan cara soft dia sendiri aku denger cerita-cerita dari nenekku juga langsung kayak oke oke kakek ustadz bukan sih? gak gak oh bukan? dia emang just taat aja taat banget aja oke dan orangnya emang selalu selalu ada akuran kenapa Brian tiba-tiba kebayang itu apakah rasa rum atau mungkin gak tau tiba-tiba kebayang aja gak tau tiba-tiba ngerasa itu aja mungkin karena paling deket yang aku tau tentang agama Islam atau mungkin emang karena nama tengahku tuh nama oh kakek kakek mungkin ada reasonnya di belakangnya tapi tiba-tiba aneh aja tuh terjadi kayak gitu nangis itu terjadi karena gak tau legah aja mungkin karena lagi kesel banget terus tiba-tiba kayak ngadu gitu terus akhirnya kayak legah aja oke Brian para cerita ini sama maksudnya kayak gini kan makanya kalau ustadz tuh bilang sama kita bilang kayak gini kalau mau curhat curhat terbaik itu sama Allah iya artinya ketika kita curhat kan ada sesuatu yang mungkin kita rahasiakan yang tidak boleh kita ceritakan maksudnya semacam kayaknya aib nih kalau gue cerita tapi kadang-kadang kita kan pengen cerita kan nah makanya ustadz bilang kalau cerita-cerita sama Allah karena Allah kan memberikan solusinya gitu loh nah gak tau ya mungkin ketika Brian cerita menceritakan itu atau curhat sama Allah itu mungkin dikasih ketenangan disitu mungkin aku bener-bener aku masih sekarang sampai sekarang tuh karena kenapa ya pasti gak tau kenapa so orang selalu juga kamu kenapa what happened to you kayak gak ada oke oke menarik nih menarik gak ada ketika waktu udah kayak gitu akhirnya Brian juga sikapnya jadi berubah orang sih liatnya seperti itu tapi aku gak jadi lebih apa orang ngeliatnya itu tanya ke orang-orang sih tapi maksudnya lebih mereka tuh agak lebih segan sih jadi kayak mungkin kalau diajak cabut atau apa gitu agak cabut itu maksudnya apa jalan-jalan oh jalan-jalan tongkrong gitu segala kayak aku santai aja oke paling ya aku agak kalau kalian ngapain aku gak kayak gitu oh di dalam pergaulan maksudnya pergaulan jadi karena-karena agak agak masih jarang orang tuh jadi ngajak aku cabut jalan-jalan agak jarang karena anak kayaknya gak mau sih dia bukan makanya tuh kayaknya gak enak aja gitu oh karena faktor ketika mungkin tempat tongkrongan mungkin pas tongkrongan itu ya sekarang udah ketemu tongkrongan yang emang terima kuah padanya dan juga mendukung juga jadi oke lah ya gak tau mereka segan-segan sendiri aku sih ngerasain gak ada yang berubah ya makanya kalau orang bilang kalau berubah tiba-tiba tuh kayak wah ada kecelakaan kan aku alhamdulillah sih gak ada apa-apa alhamdulillah tiba-tiba berubah aja tiba-tiba ada sesuatu yang aku pelan-pelan dan mungkin orang ngeliat itu tiba-tiba soalnya kan selama pandemi kan orang gak ketemu nih tapi kan padahal itu pandemi setahun tuh waktunya sangat banyak untuk berubah betul sih dan mungkin buat orang yang memikir karena wah ini berubah tiba-tiba enggak aku selama pandemi ya coba coba mendekati coba sampai sekarang masih coba it's susah ada momen-momennya dimana ya kita lagi ini terus tiba-tiba down lagi terus maksa lagi naik atasnya rollercoaster susah banget ya benar-benar enggak yang terus nanjak gitu ya tapi aku juga mikirnya kalau emang terus nanjak terus ya lama-lama bakal enam juga rasanya jadi emang butuh momen ke bawah itu supaya menikmati pas yang di atasnya itu dan selalu ingat ada di bawahnya kalau gini terus kan lama-lama lupa kita dari mana dan lama-lama ntar nganggap ini sepele terus tiba-tiba itu sebenarnya ketika mengapsa pilih itu lagi turun sebenarnya iya sebenarnya jadi alhamdulillah aku ada momen di bawahnya juga iya iya Brian menarik ya ini kayak ketemu Bang Wisnu aja tiba-tiba diundang Bang Rio kayak maybe something juga kayak gitu oh masya Allah you never know kan kita gak pernah tau kan bener loh maksudnya kayak gini kayak misalnya tiap kali kami mengundang bintang tamu atau narus sumber itu gak tau kenapa ya aku tuh jadi suka loh kayak gini-gini maksudnya walaupun kesannya orang ngeliatnya wah lu kerja-kerja kerja banget sih maksudnya habis dari sana sini podcast gitu alhamdulillah tapi kalau aku sendiri aku menikmati karena aku dapet ilmu dan aku gak menganggap umur orang Brian kan lebih mudah daripada aku berapa tahun ya bener 5 tahun doang Bang iya masya Allah kayak kemarin ketemu Dude misalnya kita ngobrol aku dapet ilmu lagi terus ketemu siapa ngobrol aku dapet ilmu jadi kadang-kadang Allah itu mau memberikan kita sesuatu memang lewat ini gitu loh gak secara frontal kalau aku liatnya kayak secara frontal gitu kayak contoh kita pengen ya aku liatnya pengen rezekinya nambah ya gitu ya untuk diperbanyak rezeki tapi yang kasih gak kasih juga tiba-tiba ya kasih dikasih kerjaan ini kasih pilihan ini dan kita harus kerja keras dan kita harus buka mata untuk kayak aku liatnya kayak harus buka mata untuk kayak oh mungkin ini maksudnya jalannya kita coba belajar dari sini kayak gitu Masya Allah ya ikhtiarnya lah bahasanya tuh usahanya itu usahanya itu dikasih tapi gak dikasih langsung gitu ya kadang-kadang mungkin dikasih langsung tapi most of the time aku ya dikasih yaudah nih kamu gabungin nih puzzle ini nih aku kasih points-points key-key pointsnya terus kamu gabungin kalau kamu mau ya silahkan kalau enggak yaudah kayak gitu ini keren loh ini keren loh maksudnya seorang seorang Brian umur 23 tahun dan bisa mengambil hikmah itu jadi keingat kemarin tuh cerita tentang ada seorang sahabat yang masih kecil masih bukan masih kecil masih muda banget terus disampaikan bahwa kenapa sih ngajak yang anak apa namanya bahasanya tuh dia kenapa ini masih muda banget orangnya masya Allahnya disampaikan ya long story shortnya adalah dia ini karena bisa bisa mengambil satu pelajaran satu hikmah dan bisa memahami ayat-ayat yang diterangkan di dalam Al-Quran jadi anak muda anak muda itu bahasanya bisa bisa bahasanya tuh nyambung sama orang tua itu salah satunya karena ilmu karena ilmunya karena hikmah yang mungkin insya Allah didapatkannya itu yang aku yang aku tangkep dari kemarin aku denger dari Ustadz gitu ya nah maksudnya ini Brian mudah-mudahan ya kalau aku boleh sedikit kasih masukan kalau boleh aku juga masih belajar sampai sekarang artinya perbanyak teman-teman di lingkungan yang baik Brian itu insya Allah bener-bener bener-bener membantu kamu insya Allah beneran karena pengalaman ya maksudnya pengalaman dulu waktu umur-umur 2-3 juga umur 2-3 juga ada kondisi dimana teman-teman aku yang bahasanya dulu bandel bareng itu sampai sekarang aku temenan tapi mereka tahu oh si Wisnu gak mungkin kalau yang gini-gini itu gak mungkin tapi mereka menghargai kayak misalnya tadi Brian bilang ya mereka menerima aku apa adanya bukan yang memaksa atau apa mereka menerima tetap main sampai sekarang tapi memang harus banyak tuh lingkungan-lingkungan yang bahasanya tuh positif yang positif lah kita bilang kayak gitu tapi kan kadang-kadang bingung ke hal seperti itu baik dan buruk itu apa gitu positif dan negatif gimana maksudnya baik dan buruk di momit itu kelihatan gak nih kan apalagi di umur-umur aku nih aku gak bilang aku tahu semuanya terus positif negatif itu gimana tuh positif kan kalau aku tuh liatnya semua tuh ada positif dan negatifnya kita di lingkungan buruk pun pasti ada positifnya gitu makanya aku mikir kayak kita kasih akal tuh ada alesannya iya betul walaupun di lingkungan buruk kita bisa ambil positifnya dan menghindari negatifnya jadi ya aku setuju banget emang harus banyakin lingkungan positif setuju banget lingkungan yang baik tapi menurut aku aku juga tetap butuh beberapa orang yang negatif supaya aku gak kayak oh jangan sampai seperti itu oh malah hikmahnya kayak gitu ya mungkin ya mungkin aku salah aku bisa bilang mungkin salah atau mungkin cara orang berbeda-beda tapi buat aku sekarang ya aku gak kalau ada orang eh kok konotasi negatif ngedeketin aku ya aku tetap aja ngobrol gak ada salahnya oh iya tetap aja ngobrol gak ketip-ketip jangan ya tapi kayak ya untuk positifnya kayaknya sekarang udah mulai ada beberapa orang yang mungkin bisa semindset seperti aku alhamdulillah Brian sahabat deket ada gak? ada-ada enggak sih ada-ada enggak tuh gimana itu yang aku bilang di awal mungkin jeleknya aku itu aku gak bisa salahin orang ya salahin aku karena dari kecil tuh gampang buat temen untuk megang temen lama tuh susah jadi ya mungkin temenan deket nih selama sebulan terus tiba-tiba aku yang agak mundur aku tuh orangnya karena gaulnya sekarang social battery-nya lumayan rendah jadi aku bakal suka nih ngumpul nih sama Bang Wisun nih sekarang nih atau aku satu persatu ini suka tapi kalau tidak berlalu rame sama mungkin ada Bang Irwan atau apa segala rame-rame mengumpul aku seneng tapi setelah 1 jam 2 jam aku pasti cabut harus kayak istirahat gak aku butuh waktu sendiri kayak gitu oh tapi bukannya semua kayak gitu ya ada yang orang yang bener-bener bisa nongkrong terus lama tuh bisa yang ngerasa kayak seneng pas rame-rame ini segala ngumpul harus selalu rame harus selalu rame kayak ini contoh beberapa kali diundang ke mungkin kayak pengajian gitu segala aku aku kayak mikir udah mikir kayak aduh ntar bahasa-bahasi sama orangnya lama ini segala oh ada yang mikir karena itu oh oke itu ya yang bahasa-bahasi sama orang setelah pengajian karena baru gitu ya atau apa kayak gitu aku pasti ada mikir kayak gitu makanya kadang-kadang dibilang sahabat deket banget sekarang mungkin ada satu atau dua tapi ya itu pun jarang-jarang ketemu juga ini aku baru kayak kemarin 4 hari di rumah gak kemana-mana oh gitu ya bisa gitu ya tapi aku suka oke oke nonton di rumah aja kayak gitu ngapa-ngapain tapi kan kadang-kadang kita untuk pertemanan butuh sering ketemu kan Brian tapi kalau tipenya apakah memang introvert kah aku introvert iya tapi bukan beratnya aku gak bisa ngomong sama orang ya tapi aku emang suka momenku sendiri gitu soalnya kan kerjaanku ketemu kerjaan kita kan banyak orang kan banyak ketemu orang kayak ini ketemu orang-orang baru semua dimana aku butuh waktu untuk kadang-kadang recharge gitu jatunya ya kalau gak tau ya denger-dengar kalau introvert itu memang ya recharge-nya itu adalah ketika dia sendiri bener gak sih dan menguras baterainya itu ketika ketemu orang banyak bener ya baik orang tuh mikir extrovert introvert tuh oh extrovert tuh bisa ketemu baik orang introvert tuh gak bisa ngobrol gitu enggak introvert extrovert tuh artinya kamu ngerasa mulai nge-recharge di saat kamu sendiri atau pas ketemu baik orang itu artinya oh extrovert nge-charge-nya waktu rame ketemu baik orang itu ngerasa oh i feel energized tapi kalau introvert tuh ya aku bisa ngobrol sama kamu aku suka banget ngomong sama kamu tapi aku kalau lagi sendiri aku suka juga aku prefer sendiri di saat aku butuh recharge gitu tapi bener sih ada satu temen temen aku kayak gitu tuh jadi dia ketika dia keluar dia bilang dia sakit nih dia bilang no kita ketemu sama temen-temen yuk gue sembuh kok insyaallah dia enggak sorry dia waktu itu aku sakit lagi sakit terus bilang flu atau apa waktu itu dia bilang no ketemu sama ini-ini aja nih kenapa emang sembuh no lo ketawa-ketawa ketemu sama temen-temen sembuh dari mana sembuhnya ya apakah karena bahagianya gitu enggak ketemu aja main-main canda nanti sembuh sendiri kok mungkin itu kali ya nge-recharge ya dia extrovert berarti kan iya semuanya kan di kepala sebenernya mungkin mungkin gak tau ya mungkin ada psikolog yang lebih ngerti silahkan tapi kalau buat aku ya aku ngerasa research di saat aku sendiri oke Brian waktu dulu tuh kita dunia media sosial waktu aku di umur 20-an lah kalau kita bilang 20-23 itu media sosial enggak terlalu seperti sekarang lah dimana informasi dan lain banyak hal itu gampang untuk didapatkan gitu kan dan bisa disalurkan gitu nah dengan perkembangan teknologi seperti ini melihat pergaulan segala macem dulu kan sangat ketat tuh KPI masih ada sampai sekarang sampai ada itu kan bener-bener membatasi artinya banyak anak-anak muda yang mungkin yang oke insyaallah aman orang tua lah orang tua ngerasa aman gitu ya nah kalau misalnya Brian sendiri dengan perubahan dunia entertainment sekarang Brian tuh termasuk yang menjaga hal-hal seperti itu gak sih maksudnya artinya menjaga oke kayaknya kalau gue masuk kesini ini bakal banyak dampak buruk buat yang nonton itu ada kayak gitu-gitunya atau kalau gue disini positifnya besar nih ada gak kayak gitu-gitunya ada gak ya itu balik lagi dengan yang aku bilang semua sisi ada positif negatifnya oke aku percaya dengan ngambil pelajaran tuh bisa dari hal yang buruk bisa ngambil pelajaran kan jadi terkadang untuk untuk mengajarkan orang menurutku jeleknya berantem oke kita harus melihat orang berantem dulu oke iya kan iya 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 itu buruk buruk kalau orang udah tau ya ini jelek aku tau ke depannya tapi kan gak semua orang tau seperti kompor kita kecil oh api lucu tapi kan kita gak tau sakit waktu dipegang dulu baru au sakit mau seapapun dulu aku pabu gue jangan dipegang jadi pake jalan dipegang tetep aja pake pegang akhirnya pegang baru tau dan mungkin kalau dengan film ini segala itu bisa menjadi hal yang ya aku ngerti kayak ada beberapa hal yang seharusnya mungkin gak ditunjukkan atau lebih ada orang yang gak setuju ditunjukkan atau apa tapi ya pesensornya menurut aku sensor tuh agak lebih ketat sekarang dibanding dulu oh oh iya yes sekarang aja kalau gak salah tiktok berantem gak boleh ditunjukin kan oh gak boleh tiktok berantem gak boleh ditunjukin mau itu berantem bercanda juga gak boleh ditunjukin udah instagram ya tiktok naik ya semua ikutin tiktok ya itu sekarang sensor lebih kuat sekarang bukan apa-apa ya di jaman dulu nunjukin cewek yang pake bikini ya sekarang kan lumayan walaupun emang ada social media yang dimana tapi kan itu ada ngasih tau disis 18 plus 21 plus itu balik lagi menurut aku kerjaan emang ya sensor kan ada kayak film ini 21 plus ini 18 plus oke tapi kalau pada akhirnya nonton atau enggak ya salah orangnya juga atau kalau emang masih muda banget ya harus ada lindungan orang tua ya 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 dan balik lagi didampingi orang tua dan mungkin kalau mungkin yang aku tangkap dari Bang Wisnu ya contoh kalau kita main film dampaknya buruk apa yang kita lakukan program apa pun nih buruk nih contohnya nih tapi kan kebanyakan nih niatnya tuh untuk pelajaran oke contoh film sangat indah dibuat sama Mbak Gina dua garis biru oh oke ya ya itu kalau kita lihat secara frontal ini film apa sih nunjukin anak muda hamil melakukan hal berstubuhan iya jelek tapi kan kalau kita bener-bener fokus dan mengerti ceritanya itu kan ada pelajaran di belakang ya ngajarin aku enggak tahu kalau Bang Wisnu setuju atau enggak ya emang enggak ditunjukin berstubuhan kita enggak ngelakuin tapi ngajakin kalau kamu lakuin ini ini hal buruknya loh yang akan dampaknya seperti ini gitu ya ada hal buruknya ini dampaknya ini kalau Brian menangkapnya seperti itu ya oke jangan kalau aku lihat sekarang jangan lihat tuh langsung dari face value jangan judge-nya langsung dari frontal kita semua tuh sekarang apalagi pelajaran baik banget lihat pesannya mungkin ya lihat pesan di belakang semua kita semua belajar bahasa Indonesia kan semua cerita ada amanatnya ya emang ada entertainment doang itu ada tapi pada belakangnya juga ada amanat ya kalau enggak ada konfliknya enggak ada jeleknya dari perbuatan itu enggak bakal ada cerita gitu jadi iya nonton sesuai umur pastinya nonton dampingin orang tua tanya juga orang tua itu pasti tapi jangan pernah really judge it dari depannya aja gitu oke karena ya dampak buruk pun di hidupan juga nongkrong segala ya teman kita langsung sesuatu buruk kita juga bisa belajar sesuatu dari itu jadi iya emang sekarang informasi banyak banget oke terkadang kita gak mau tau informasi muncul aja tiba-tiba iya betul tapi karena informasi banyak kita juga belajar banyak menurut aku dan karena kita belajar banyak insya Allah kita juga makin pintar dan makin tau apa yang buruk dan benar trust me sekarang di teaser juga tau yang buruk yang benar yang mana tuh kalau kita ngelakuin hal yang buruk bakal diserang mampus-mampusan bakal diserang mampus apalagi dengan sekarang jaman-jaman cancel culture gitu kayak ada sesuatu jadi ya informasi emang banyak tapi emang karena makin banyak kita harus juga artinya insya Allah jadi makin pintar dan makin tau ya emang ada orang yang yang gak tapi kita harus bisa bedakan apa yang benar dan salah menurut kita di awalnya dan kalau kita bisa berdiskusi kayak diskusi kayak gini kalau emang gak setuju ya udah ngomong ya artinya menghargai pendapat masing-masing ya coba memahami oke bukannya mensetujui coba memahami memahami maksud dari cerita ini apa maksud dengan director atau pemain menunjukkan bagian ini apa oke dan akhirnya mudah-mudahan ada jawabannya karena kalau kita lihat dari oh ini adegan berantem oh ini adegan cium-ciuman oh ini adegan apa iya sesuatu yang kita gak pengen lihat atau hal yang buruk tapi biasanya ada 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 alasan di belakang yang kenapa oke pesannya ada dan lebih baik kamu belajar lebih baik kemana kita belajar dari kesalahan orang fiktif ini atau belajar dari yang kita lakukan di hidup asli kita mending kita terbakar lihat orang kebakar atau kita yang kebakar oke 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 iya kan maksudnya gitu iya maksudnya Brian nangkapnya disitu artinya lebih baik iya maksudnya kejadian nyata juga ada seperti itu kadang-kadang kan gak mungkin ada cerita tanpa inspirasi inspirasi dari mana itu pasti selalu ada iya iya contoh kayak misalnya ada beberapa temen yang suka banget nonton film gangster mafia segala macem kan ditunjukkan tuh bagaimana ini segala macem ke ya gitunya lah ya kekelenannya hebatnya oh laki banget tapi kalau kita nonton lagi ya keluarganya hancur endingnya iya betul endingnya hancur juga gak bahagia juga gitu loh dia gak dapet apa yang dia mau pasti selalu ada ada pelajaran yang bisa jangan kan ada cerita dari karakter-karakter juga ada itu makanya aku suka banget dengan film tuh film tuh sesuatu yang sangat-sangat powerful dan sangat-sangat ini jangankan itu film tuh di luar negeri pun Korea Utara segala itu juga pakai butuh propaganda karena film tuh sesuatu yang membajakan semua insting pendengaran penglihatan semua apalagi kalau kita nonton 3D40 semua tuh dimainin jadi emang mungkin cara ceritanya beda gak masuk sama kita tapi biasanya ada amanat di belakangnya oke Masya Allah ini kayaknya kalau ngobrol sama Brian soalnya produsernya gitu udah gini-gini gak apa-apa kita ngobrol aja kalau ya terus memori ganti tapi Masya Allah nih pengen banyak ngobrol sama Brian tapi karena waktu juga Brian terakhir tolong dong kasih mungkin sedikit mungkin memasukkan atau motivasi kepada anak-anak muda ayo kita lakukan hal yang positif karena maksudnya Brian di umur 23 ini kan udah ada karya udah ada punya pemikiran ini dari dari sudut pandang aku ya bukan nanti kan Brian tipe Brian ini gak suka dipuji soalnya jangan loh dong ada sesuatu tadi yang aku pengen puji dia bilang jangan-jangan maksudnya gak mau digituin nah oke aku cuman ini kan untuk kebaikan teman-teman semua juga yang masih muda artinya bagaimana anak-anak muda di umur 20-an itu bisa produktif apa sih yang harus kita lakukan dan kenapa trigger-nya apa sehingga kita tuh jadi anak muda yang produktif sedikit dong Brian pertama-tama aku pengen bilang I'm not perfect aku banyak kesalahan juga mungkin hal yang aku ngomongin sekali dari tadi ngomong sama Bang Wisnu ada beberapa yang kurang setuju gak apa-apa silahkan itu normal emang kalau kita setuju semua di dunia ini wah kita semua masuk surga udah pasti kayak gak ada peperangan segala itu udah bagian dari manusia pasti ada yang setuju soalnya pro-contra itu pasti ada normal dan kita butuhin mungkin buat saran aku buat orang-orang sumberan aku ya belajar benar-benar mendengar dan memahami bukan hanya dengan orang yang kita ketemuin tapi dengan apa yang kita berikan di hidup juga mungkin di saat itu kamu ngerasa kayak aduh kenapa hidup aku gini banget tapi mungkin ada reasonnya di belakangnya yang aku selalu bilang ya di saat situasi negatif pasti ada positifnya situasi positif pasti ada negatifnya dan di saat kita mata terbuka dan belajar memahami untuk simpati empati segala biasanya jawabannya yang ketemu jadi buat kalian semua yang mungkin ngerasa sekarang kayak aku ngapain dengan hidup aku aku ngerasa kayak gini kok aku ngecewain orang tua bertanya seperti itu aja udah bagus itu first step menurutku tapi jangan lupa juga it's not always rainbow and butterflies gak bakal selamanya bahagia ups and downs ya tapi kalau kita punya hati base yang kuat insya Allah dan kita selalu coba cari empati di saat momen-momen itu mudah-mudahan jawabannya selalu ketemu insya Allah apalagi umur-umur kita ya kalau insya Allah kasih umur yang panjang mudah-mudahan umurnya berkat mudah-mudahan berkat tapi kita gak tau ya umurnya bisa tiba-tiba aku mati besok kita gak tau jadi coba aja dengan pertanya aja seperti itu yang di awal kayak kok aku kayak gini kok gini-gini it's really step insya Allah ya Brian aduh masya Allah Brian ini umur 23 kayak onak umur 35 tau gak kayak udah makan asun garam banyak insya Allah Brian makasih sekali lagi ya kita langsung pamit aja nih makasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati Terima kasih.